Innalillahi, kakak Syahrini meninggal dunia usai terselat istri, begini kabar istrinya yang harus pontang panting untuk menghidupi 4 anaknya. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Innalillahi, kakak Syahrini meninggal dunia usai tersengat listrik. Kakak Syahrini meninggal dunia usai tersengat listrik, begini kabar istrinya sekarang. Ternyata mendiang kakak Syahrini harus pontang panting hidupi 4 anaknya. Beberapa tahun lalu, kabar duka datang dari penyanyi papan atas Indonesia. Seorang teman Syahrini, Nata Sasmita Mahanis mengatakan, penyebab meninggalnya Ridwan Zailani akibat kecelakaan kerja. Menurut keterangan Nata, Ridwan tersetrum aliran listrik bertegangan tinggi di tempatnya bekerja. Nata menjelaskan jelang kematiannya Ridwan dan seorang rekan kerjanya bernama Dedan tengah memegang kendali truk. Berdasarkan keterangan Nata teman Ridwan, Dedan pun akhirnya turut mengembuskan nafas terakhir. Menurutnya Dedan sempat dibawa ke rumah sakit tetapi nyawanya tidak tertolong. Sang kakak yang bernama Ridwan Zailani diketahui meninggalkan satu orang istri dan empat orang anak. Ternyata nasib sang kakak ipar Syahrini kini bikin melongo. Ia banting tulang lakukan hal ini demi hidupi keluarga. Mengutip, sajian sedap tak banyak yang tahu kalau Syahrini ternyata punya dua orang saudara lain selain sang adik, Aisyah Rani. Ia, ia memiliki dua orang kakak tiri dari pernikahan sang ayah sebelumnya. Namun kakak tiri Syahrini yang bernama Ridwan Zailani meninggal dalam sebuah kecelakaan kerja. Ridwan tak sengaja tersengat listrik bertegangan tinggi sehingga meninggal dunia. Syahrini tampak terpukul dan begitu sedih kehilangan kakak kandungnya yang selalu menjaganya dan bertindak sebagai pengganti ayahnya yang sudah meninggal pada beberapa tahun lalu. Ridwan Zailani meninggalkan seorang istri dan empat orang anak yang sangatlah mengemaskan. Kini nasib sang istri mencengangkan banget ya kakak ipar dari Syahrini tersebut bernama Lala Nurlela. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Saat itu Syahrini mendapatkan hujatan dari publik, terlebih dirinya juga aktif di media sosial. Sehingga apapun kegiatannya sebagai besar akan terekspos di akun Instagramnya. Hari ini selaturahmi dengan almamater saya, Universitas Pakuan Bogor. Saya akan fakultas hukum bulunya lulusan tahun 2007 ya, ujar Syahrini. Seakan menyembongkan diri, istri Rehinu Barak itu bahkan mengaku merauh nilai A untuk skripsinya. Jadi jauh sebelum aku jadi penyanyi, aku sudah jadi sarjana hukum dulu. Aku tuh dapat akreditasi A di skripsiku dan aku termasuk salah satu yang cepat kuliah pokoknya. Otaku belajar dan belajar soal hukum yang sekarang masih SH sarjana hiburan sambung Syahrini. Pengakuan itu pun kemudian mendapatkan sentulan pedas dari Najwa Syihab. Najwa Syihab menyimpir Syahrini yang pernah melanggar hukum dengan berfoto di jalan tol hingga kuburan nasi. Sama seperti saya Syahrini lulusan hukum tapi tetap melanggar hukum dengan foto di jalan tol di kuburan nasi. Mungkin dulu belajarnya hanya sampai semester 1, sisanya semester pendek. Maju mundur semester pendek. Sampil Najwa Syihab. Jangan lulusan. Jangan lulusan. Tidak ada postingan tanpa pemerintah mewan Syari laki-laki OOTD sambil tertentas branded mewah Harganya udah pasti mahal Tidak ada postingan tanpa pemerintah mewan Syari laki-laki kenakan barang mewah Yang harganya udah pasti mahal Sesuai syari ini memang erat kitanya dengan tampilan yang mewah dan juga glamor Bahkan syari ini Muka syari ini lagi namanya jika tak tampil mewah Setiap OOTD yang dibalikan di Instagram Ustri beda-beda ini selalu dilengkapi Dengan fashion item mewah Mulai dari pusana yang dikenakan Tas hingga sepatu yang dikenakan syari ini Selalu berasal dari brand ternama Dan sudah dibastikan fashion item tersebut dibanderol dengan harga fantastis Kali ini syari ini kembali menjadi sorotan Karena OOTD yang ia bagikan di Instagram Lagi dan lagi tersilip kemewaan dalam OOTD tersebut Dalam foto tersebut syari ini membagikan foto OOTD Dengan OOTD bermuansa abu-abu Lagi dan lagi tanpa disederhana dengan pusana yang dikenakan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.